Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 2 desain Yaitu desain Sepanduk Hari Santri Nasional Tahun 2021 File yang saya bagikan formatnya Corel dan Photoshop Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Di video kali ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara Edit ulangnya teman-teman Baik itu menggunakan Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Dan juga akan saya jelaskan bagaimana cara simpan siap cetak Baik itu menggunakan Corel dan Photoshop juga Bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini Silahkan teman-teman kunjungi Nah disini saya bagikan 4 link Plus 1 link logo hari santri tahun 2021 Disini teman-teman Nah jika teman-teman ingin mendownload logonya saja Silahkan teman-teman download disini Logo ini saya simpan format CDR, PSD, dan PNG Dapat teman-teman gunakan Dan juga silahkan teman-teman baca Ini filosofi tema dan logo Hari santri nasional tahun 2021 Seperti ini filosofinya teman-teman Untuk desain yang pertama Saya menggunakan background Hijau hitam Seperti ini teman-teman Setiap desain juga saya lengkapi dengan Ini protokol kesehatan 3M Seperti ini Ini desain yang pertama Dengan background hijau dan hitam Format Corel Silahkan teman-teman download disini Silahkan teman-teman download disini Nanti teman-teman akan mendapatkan file zip Untuk dapat meng-extractnya Silahkan teman-teman masukkan password Ini passwordnya teman-teman Tutoriduan.com Perhatikan besar dan kecil hurufnya Ini Untuk format Photoshop Ini linknya teman-teman Untuk desain yang pertama Nanti hasil cetaknya Ukurannya 1x4 meter Saya mendesain menggunakan skala teman-teman 10x40 cm Ini ukuran file-nya untuk Photoshop 16,4 MB Untuk passwordnya berbeda teman-teman Untuk Photoshop passwordnya ini Only read one Perhatikan huruf besar Di depannya Seperti ini Selanjutnya desain yang ketiga Seperti ini teman-teman Desain yang ketiga Seperti ini Teman-teman bisa mengganti Tekst yang bagian atas ini Disesuaikan teman-teman ya Seperti ini teman-teman Desain yang kedua Untuk file Corel Silahkan teman-teman download disini Silahkan teman-teman download disini Untuk file Corelnya Untuk file Photoshop Silahkan teman-teman download disini Nah itulah keempat buah link Sepanduk Hari Santri Nasional Tahun 2021 Teman-teman Silahkan teman-teman gunakan Silahkan teman-teman edit ulang Dan silahkan teman-teman cetak Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara Edit ulangnya Baik itu Corel dan Photoshop Dan bagaimana cara Menyimpan siap cetaknya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita mulai Edit ulangnya Kita akan Mengekstrak filenya dulu Jika teman-teman berhasil Mendownload Maka teman-teman akan mendapatkan File seperti ini Ini file logonya teman-teman File logonya Silahkan teman-teman ekstrak Cara ekstraknya Klik kanan Ekstrak here Masukin passwordnya Only read one Seperti ini Lalu teman-teman oke Nah disini Ini ada tiga file Yang pertama format Corel Dapat dibuka dengan menggunakan Corel X4 Lalu disini ada format PNG Tanpa background Dan disini format PSD Silahkan teman-teman buka dengan menggunakan Photoshop Teman-teman semua Selanjutnya untuk Desain spanduknya Silahkan teman-teman ekstrak juga Kita akan ekstrak format CDR dulu Teman-teman disini Ini desain yang pertama Ini yang kedua Kita ekstrak dulu teman-teman ya Klik kanan Ekstrak here Masukkan Tutoriduan.com Untuk yang format Corel Saya copy saja Desain yang pertama Ekstrak lagi Desain yang kedua Passwordnya sama Tutoriduan.com Lalu kita oke juga Nah kita sudah mempunyai File Corel Selanjutnya format Photoshop atau PSD Klik kanan Ekstrak here Lalu teman-teman Masukkan Passwordnya Ini berbeda teman-teman Peneliriduan Seperti ini Saya copy Ini yang pertama Format Photoshopnya Lalu ini lagi Klik kanan Ekstrak here Masukkan sama On diriduan Lalu kita oke Nah kita sudah mempunyai File Desain format Photoshop Seperti ini ya Teman-teman ya Nah kita akan Edit ulang dengan Menggunakan Corel terlebih dahulu Teman-teman Nah teman-teman bisa Double klik saja Double klik ya Nah seperti ini Nah teman-teman akan Mendapatkan file Seperti ini format Corel Untuk desain yang Pertama Untuk desain pertama ini Kita akan menambahkan Shadow Teman-teman Menambahkan shadow Dan outline Pada text gitu ya Saya Tambahkan Jadi kita mengedit ulangnya Tidak terlalu banyak Teman-teman Karena desain ini sudah Siap cetak teman-teman Yang ini dulu Yang tulisan santri Tulisan santri ini Dibuat dengan Dengan menggunakan Rectangle Digabung Dengan menggunakan Juga pen tool Teman-teman Untuk melengkung-lengkungkannya Teman-teman ya Kita akan buat shadow Yang ini dulu Tulisan santri ini Pilih tulisan santri Atau text santri ini Lalu teman-teman pilih Ini drop shadow Di sini Di atas ini Teman-teman pilihnya adalah Plate bottom right Baru teman-teman Geser seperti ini Nah ada shadow ya Kita tambahkan Jadi 40 Nah seperti ini Cukup ya Selanjutnya yang ini juga Sama kita akan beri Efek shadow Teman-teman Pilih dulu ya Kita pilih dulu Nah gini Drop shadow Lalu teman-teman pilih sama Plate bottom right Begini Tambahkan juga Misalkan 40 Juga sama Seperti ini Untuk yang lainnya Bisa di copy Teman-teman Pilih ini Lalu teman-teman pilih copy ini Lalu teman-teman klik di shadow nya Seperti ini tinggal di atur Dengan menggunakan Drop shadow tool Ini Yang ini juga caranya sama teman-teman Kita copy juga Copy dari sini Pilih text nya Aktifkan drop shadow Pada option bar disini Pilih yang ini Copy shadow properties Kliknya disini Nah Ini juga sama Caranya Kita pilih dulu Kalau susah terpilih Slice seperti ini Teman-teman Nah begini Laktifkan drop shadow Pilih ini Disini Nah Oke ada ya Nah untuk yang ini Teman-teman Text ini kita Beri Contour Kita beri contour Atau outline ya Dan menggunakan Dengan cara ini Double klik disini Double klik disini Outline pen ya Teman-teman pilih Ukurannya dulu Satu setengah misalkan Pilih warna putih misalkan Saya Oke Ada gini ya Kita ubah ya Warnanya Jadi warna hitam saja Tidak apa Kita ubah warna hitam saja Hitam disini Biar disini terlihat Ada contournya Di luarnya ya Yang ini di centang Dua-duanya teman-teman ya Lalu pilih ok Nah gini saja Biar di luarnya terlihat ya Oke ya Seperti ini sudah cukup Teman-teman tinggal Mengganti ini Dan ini saja Oke seperti itu teman-teman ya Lalu kita buka lagi Desain yang kedua Nah ini Desain yang kedua Teman-teman tinggal Menambahkan Foto disini Teman-teman Ambil foto Lalu klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Untuk yang kedua ini Kita akan edit Textnya ini ya Textnya kita akan Edit dengan menggunakan Contour terlebih dahulu Karena ini Textnya agak Apa namanya Kurang tebal ya Kurang tebal Kita menggunakan Contour disini teman-teman Contour Lalu saya Tambahkan di bagian luar sini Nah gini Jadi tebal ya Saya ambil yang sama Oke jadi tebal Lalu kita Pisahkan Contournya Dengan cara Control K Pada keyboard Control K gitu ya Jadi contournya Sudah berpisah Dengan text Aslinya Nah ini sudah Pisah Lalu kita beri Outline Kita beri outline Di bagian luar Pilih contournya ya Pilih yang contour Teman-teman Contour Lalu pilih ini Outline paint Teman-teman bisa menambahkan Misalkan dua Kasih warna putih Centang dua-duanya Lalu di oke Ini ada Outline ini teman-teman Tapi berwarna putih Nah seperti ini Nah gini Nah selanjutnya Masih terpilih Outline nya ini Teman-teman Pilih Drop shadow Kita beri shadow Kita beri shadow Pilihnya sama Plate bottom Right Lalu kita Atur Shadow nya Nah seperti ini Kita tambahkan Jadi 40 Nah seperti ini teman-teman Hasilnya Lalu kita Beri Epek warna Dua warna Text utamanya ya Utamanya ini Dengan memilih Ini teman-teman Interactive fill Nah teman-teman bisa Mengganti disini Fontaine ya Lalu disini Kita atur Begini Kita atur Saja Begini Bentuknya Yang disini Saya tambahkan Menjadi Warnanya Jauh Nah begini Lalu saya atur Posisinya Sedikit ke bawah ya Begini Nah disini Saya kasih kesini Saya kasih warna kuning Nah gini teman-teman Hasilnya Oke ya Nah Untuk text yang lainnya Silahkan teman-teman ganti Seperti ini Atau menambahkan logo disini Menambahkan logo disini Gitu ya teman-teman ya Selanjutnya Untuk background ini Bisa kita edit Ini ada garisnya nih Klik kanan Edit Power clip Backgroundnya kita Disini kan Nah gini Lalu klik kanan Finish Nah Sudah tidak terlihat Garisnya ya Oke ya Oke Yang ini teman-teman Tinggal menambahkan Foto baru ya Ini kan foto Islamic center Sama Rinda Klik kanan Edit power clip Tinggal teman-teman Ganti-ganti disini Oke ya Klik kanan Finish Nah itu untuk yang Desain kedua Edit ulang Dengan menggunakan Corel Ini tinggal diganti Ini tinggal diganti-ganti Warnanya teman-teman Misalkan teman-teman Warna apa Tinggal diganti aja Sesuaikan saja Gitu ya Oke Untuk Corel Sudah selesai Kita edit ulangnya Teman-teman Nah selanjutnya Kita akan edit ulang Dengan menggunakan Photoshop Nah ini sebenarnya Sangat mudah juga Yang pertama kita buka Nah teman-teman Ini tinggal Mengganti saja disini Sudah saya siapkan Disini teman-teman Tinggal mengganti Atau menambahkan Apa namanya Disini Tulisan-tulisan Tambahan Gitu ya Tinggal mengganti ini Akun media sosial Gitu ya Desain yang kedua Desain yang pertama ini Kita pilih yang ini Teman-teman Kita akan Tambahkan shadow Pilihnya disini Teman-teman Disini Lalu teman-teman Klik Lalu teman-teman Pilih drop shadow Nah teman-teman Bisa menambahkan Shadow Arahnya disesuaikan Nah seperti ini Teman-teman Mudah ya Untuk text yang ini Caranya sama juga Drop shadow Nah teman-teman Bisa menambahkan Ini oke Gitu ya Yang lainnya Kita copy saja ya Kita copy saja ya Yang lainnya Ini klik kanan Copy Layar style Ini kita pilih disini Klik kanan Paste layar style Ada ini sudah kan Ini juga sama 2021 nya Klik kanan Paste layar style Yang Selamatnya Klik kanan Paste layar style Sudah jadi teman-teman Jadi seperti itu saja Untuk Photoshop Dan untuk Desain yang pertama ini Sangat mudah Berikutnya Desain yang Kedua Nah disini kan Hanya Menambahkan Disini ya teman-teman Menambahkan Warna yang berbeda Gitu ya Warna yang berbeda Sama diberi Apa namanya Outland Gitu Kita akan Beri warna yang berbeda Dulu Disini Pilih ini Selamat hari santrinya Kalau teman-teman Pilih yang ini Ini saya keluarkan saja Layarnya kesini Biar lebih Terlihat ya Pilih ini Lalu teman-teman Pilihnya adalah Ini Kita pilih Gradient Overlay Nah disini teman-teman Tinggal menambahkan Disini itu Kasih warna Kuning Kuning Yang disini Kasih warna Hijau Nah hasilnya seperti ini Teman-teman Oke ya Oke Oke Nah selanjutnya Kita akan menambahkan Outland Berwarna putih Pilihnya ini teman-teman Struk Nah kasih warna Putih Kita bisa atur Ketebalannya Disini Dengan menggunakan Scroll saja Oke seperti ini Nah selanjutnya Kita akan menambahkan Shadow Shadow disini Drop shadow Teman-teman bisa atur Posisinya Nah seperti ini teman-teman Lalu di Oke Nah kalau untuk yang foto disini Teman-teman tinggal menambahkan Teman-teman Disini Nah ini Teman-teman tinggal menambahkan Memasukkan foto Misalkan Kita ambil foto ya Pilih dulu layarnya Layar 3 File Pledge Kita ambil Foto Misalkan di Contoh Aja nih ya Misalkan saya ingin Mengganti dengan Ini misalkan Pledge Saya posisikan disini Saya letakkan disini Ke pinggir sini Nah begini misalkan Centang dulu teman-teman Lalu teman-teman Tinggal Menekan tombol ALT Klik disini Klik Maka fotonya masuk Ya Dengan menekan tombol ALT Lalu klik di antara Oke Paham ya teman-teman ya Nah jadi seperti itu Ini cara masukkan foto Sini juga caranya sama Pilih ini dulu layarnya Layarnya Ambil gambar juga File Pledge Ambil gambar Misalkan Saya ambil gambar Nah ini misalkan Saya ambil gambar Saya kecilkan dulu Letakkan disini Nah begini Centang atau enter Baru ALT Klik di antara sini Klik Gambarnya masuk Oke teman-teman ya Seperti itu Desain yang pertama Seperti ini Desain yang kedua Seperti ini Dengan menggunakan Photoshop Nah selanjutnya Cara menyimpan siap cetak Nah cara simpan siap cetak Sangat mudah sekali Teman-teman Sudah sering saya sampaikan Di tutorial saya sebelumnya Akan saya ulang lagi Teman-teman Pertama Selesai semua Selesai semua Seperti ini Lalu teman-teman Group boleh Tidak di group juga Gak apa-apa Kita group saja ya Kita group Lalu teman-teman Pilih menu file Lalu pilih export Kita akan Beri nama file dulu Atau buat folder dulu Dengan nama Cetak Gitu ya Saya klik disini Sepanduk Hari Santri Atau Creshinger aja ya Sepanduk HSN Gitu ya HSN CDR1 Gitu ya Kita akan Buat nama file seperti ini Ukurannya Satu Kali Empat Meter Dicetak Satu Lembar MA Mata Ayam Atau Diberi lubang Ini Saya Rubah JPG Jadi siap cetak ya Teman-teman ya Jangan lupa Dicetak ini Select Only nya Karena disini ada Ada Teks di bawah sini Ada teks ini Jadi kalau misalkan Ada desain Atau ada Objek lain Di luar Dokumen kita Jangan lupa Di Centang ini Lalu kita Export Pilihnya CMYK Teman-teman CMYK Ini saya kurangi Resolusinya menjadi 96 Disini saya masukkan Ukuran sesungguhnya 400 Tingginya menyesuaikan Seperti ini Lalu kita lihat Hasilnya teman-teman Dan kita bisa lihat Ukuran file-nya Disini Nah seperti ini Teman-teman Hasilnya Ukurannya 21 Mega Wah gede ya Gede banget ya File-nya Nah ini Kita rubah saja Jadi 72 Nah seperti ini Ini ukuran file-nya 15 Mega Wah Hasilnya bagus nih Ini ukuran Sumbunya teman-teman ya Sumbunya Lalu kita Oke Nah selanjutnya Desain yang kedua Jangan lupa Di seleksi semua Jangan lupa Di group Lalu pilih menu File Export Nama file-nya Kita ganti disini aja 0-2 Kita ganti Eh 0-1 Kita ganti 0-2 Lalu kita Export CMK juga Solusinya Saya pilih 72 Disini saya Masukkan ukuran Sesungguhnya Lalu kita Klik di bagian bawah Tingginya menyesuaikan Kita lihat Hasilnya Nah ini 19 Mega Teman-teman 19 Mega Nah Ini 19 Mega Ini hasilnya Siap cetaknya File-nya ya Lalu kita Oke Cara menyimpan Siap cetak dengan Menggunakan Corel Sudah selesai Seperti itu Teman-teman Lalu dengan Photoshop Nah dengan Photoshop Yang ini dulu Kita akan simpan Dengan Photoshop Caranya sedikit berbeda Pertama Seleksi semua Seperti ini Lalu kita Rubah Dimensinya Ini kan Masih sekala ya 10 x 40 cm Kita akan rubah Dimensinya menjadi Sesungguhnya 1 x 4 meter Teman-teman Pilih menu Image Lalu teman-teman Pilih kanvas Size Disini teman-teman Masukkan ukuran Sesungguhnya Ukuran sesungguhnya 400 Ini yang menyesuaikan Resolusinya Kita rubah Menjadi 72 Samakan Lalu kita Oke Nah ini ukuran Sungguhnya Teman-teman Mohon maaf Dengan menggunakan Photoshop ya Lalu kita Simpan Ulang File shape as Teman-teman File shape as Kita posisikan di Cetak sini Nama filenya Hsn Bisa rubah Nama filenya Sn Disini PSD ya 01 Bener Ini 01 1 1 x 4 1 x 4 1 1 Lembar MA Mata ayam Atau diberi lubang Formatnya Pilihnya adalah JPG Formatnya JPG Lalu kita Shape Kita lihat disini teman-teman Ukuran file nya 9,8 MB Wah ini kecil Kita oke saja Lalu desain yang kedua Kita seleksi semua Lalu teman-teman pilih image Image size Ini kita masukkan ukuran sungguhnya 400 Resolusinya Tadi kan 72 Kita buat 90 Kita coba teman-teman Lalu kita oke Seperti ini hasilnya teman-teman Oke ya Aman ya Lalu kita file save as Simpan ulang Simpan ulangnya disini Formatnya adalah jpg Ini kita ubah 02 1 x 4 meter 1 lembar MA atau mata ayam Kita save Quality nya 12 Kita lihat ukuran file nya 12,5 MB Oke Baru kita lihat teman-teman hasilnya Nah ini teman-teman hasilnya Ini hasil desain Sepanduk 1 x 4 Dengan menggunakan korel dan photoshop Siap cetak Ini hasilnya teman-teman Nah ini hasilnya Ini menggunakan korel Ini menggunakan korel Ini menggunakan photoshop Ini menggunakan photoshop Nah jadi seperti itu teman-teman Cara menyimpan ulang Siap cetaknya Gimana Mudah bukan Bagaimana cara edit ulang Dan cara menyimpan Siap cetaknya Dengan menggunakan korel dan photoshop Semoga tutorial ini bermanfaat Dan sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jika kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton